Makanan yang bisa diwarnai belang-belang bukan cuma yang rasanya manis saja. Dampling yang termasuk dalam menu dimsum juga bisa diwarnai belang-belang nih. Dampling sekilas mirip sama si Omai ya. Soalnya mereka memang masih satu keluarga. Biasanya dampling berisi sayuran atau daging cincang. Tapi kalau dampling belang-belang ini sih isiannya keju. Hmm, makin nikmat deh. Sisa satu nih. Aduh! Yoh, dampling sisa satu-satunya meles. Malah jatuh lagi. Aduh! Siapa sih yang ribut bener siang-siang ini? Waduh, gawat nih. Mel, maaf Mel. Gimana sih? Main bola nggak hati-hati? Iya Mel, maaf deh. Unyil nggak sengaja. Aduh, aduh. Eh, nggak tahu apa. Pak Oga baru mimpi dapat undian satu miliar. Ini Pak Oga. Unyil bikin jatuh dampling Melani. Udah sisa satu-satunya lagi. Ya, tapi Mel, unyil kan nggak sengaja. Ya ampun. Cuma mping aja ributnya kayak lagi nangkep maling. Udah, udah, udah. Beli lagi nanti di barung, Noh. Aduh. Ayo, Unyil ganti. Yaudah, gini aja. Kita ke pabriknya langsung aja, Mel. Sepuasnya deh makan di sana. Lah, 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 lah. Ayo. Kenapa pada pergi? Waduh, orang tua dicuekin. Nah, tuh Mel. Kalau mau bikin dampling keju, pertama masukkan surimi ke dalam tangki. Hmm, surimi apaan, senyum? Surimi itu daging ikan olahan yang sudah melalui beberapa tahapan proses, Mel. Banyak kok produk makanan beku hasil laut menggunakan surimi sebagai bahan utamanya. Sekarang masukkan juga bahan lain ya. Seperti garam, bumbu-bumbu, minyak sayur, dan es batu sebagai penjaga suhu adonan agar tetap terjaga kualitasnya. Kemudian terakhir, masukkan deh tepung terigu, lalu aduk sampai kalis. Sekarang kita buat adonan kedua nih. Hmm, bedanya adonan yang kedua hanya pada pewarnanya saja kok. Menambahkan pewarna makanan pada adonan bertujuan untuk memberikan garis warna pada bagian luar dampling keju, Mel. Iya, adonannya cantik ya. Kayak melaning, yuk. Iya deh, iya. Eh, udah yuk, kita pindah ke proses selanjutnya aja. Eh, untung gak kena. Oh iya, di mesin ini juga ada pasta keju untuk isian dampling lho, Mel. Dan secara otomatis, dampling kejunya akan turun satu persatu. Dalam satu jam mesin ini bisa mencetak sebanyak 100 kg adonan, Mel. Atau sekitar 500 butir. Banyak banget kan? Wih, keren banget sih mesinnya. Kalau di rumah ada mesin begini, bisa setiap hari makan dampling kan? Ah, jadi ingat dampling Melan yang jatuh kan? Coba! Ah, unyil. Gak lucu tau? Uuuuh, bikin tambah keus. Sudah. Yee, 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 lalalala, menang, menang, menang. Nah, balik lagi nih. Setelah cetak, dampling kejunya akan masuk ke dalam tangki rebus. Tangki berisi air dengan suhu 40 derajat celcius ini bisa membuat dampling keju kenyal dan tidak mudah pecah. Keren kan? Wah, berjalan secara perlahan sampai juga deh di tangki perebusan kedua. Suhu air ini lebih besar sampai 100 derajat celcius. Panas ya, nyil. 100 derajat celcius kan angkat titik didih air, nyil. Wih, pinter banget Melan. Nah, setelah direbus selama beberapa menit, dampling kejunya siap diangkat deh. Tuh, panas banget di sini. Lama-lama bisa sauna, terus Melan ini jadi kurus deh. Ah, repot banget sih kalau bawa Melan. Marah-marah melulu. Ya, dong. Siapa suruh lagian bikin Melan ini kesel. Yaudah, sekarang kemana lagi nih? Udah, ayo deh. Kita ke pembekuan. Nah, tuh, dampling kejunya sudah siap masuk ke dalam mesin pembeku tuh. Biar apa sih masuk ke sini? Terus suhunya berapa? Eh, biar dampling kejunya beku Mel dan awet. Pembekuannya berada di suhu minus 40 derajat celcius selama satu jam. Aduh, aduh. Pisa keras banget, Pak. Ya, iya dong. Yeay, damplingnya sudah siap di packing, Kang Nyuk. Bisa dibawa pulang, Kang Nyuk. Iya, Mel. Dampling keju ini punya dua kemasan loh, Mel. Yang ini 500 gram. Karena satu buah dampling keju beratnya 20 gram, jadi isi satu bungkusnya berapa coba, Mel? Ya ampun. Gak ada soal yang lebih sulit lagi gitu, Nyuk. Itu kan gampang banget. Ya isinya 25 buah dampling keju dong. Wah, 100 deh buat Melan. Wih. Eh, dampling keju ini sudah tersebar di beberapa daerah di Indonesia loh, Mel. Penyimpanan pada freezer suhu minus 20 derajat celcius akan menambah daya tahan dampling keju hingga satu setengah tahun. Nah, itu ada juga tuh yang 250 gram, Mel. Eh, ada unyil sama Melan. Bantuin kakak kemas yuk. Eh, iya mbak. Ayo unyil bantuin. Oke, siap Mel. Dampling dipercaya sudah dikonsumsi sejak 1700 tahun silam. Sejarah menceritakan, dampling adalah makanan yang dibuat oleh seorang tabit di Tiongkok Utara saat cuaca sedang dingin-dinginnya. Berawal dari masyarakat daerah kampungnya, Dong Huan yang mengalami kelaparan dan kedinginan karena cuaca ekstrim, sang tabit berinisiatif membangun rumah pengobatan. Nah, disanalah dia mulai membuat makanan yang juga berfungsi sebagai obat untuk mengurangi kelaparan dan kedinginan. Satu cerita menyebutkan tabit itu membuat sup yang berisi dampling dengan isian daging kambing dan rempah. Dan seiring berjalannya waktu, kini dampling mulai ditemui dalam bentuk beraneka regam dan lebih menarik. Nih Mel, cara menikmati dampling keju itu bermacam-macam. Yang paling mudah sih direbus ala sabu-sabu gitu Mel. Tapi sebenarnya keju di dalam dampling gak cuma sebagai isian. Faktanya dalam 100 gram keju terkandung energi, protein, lemak, karbohidrat, kalsium, fosfor, zat besi, sampai vitamin. Terus dalam 500 gram keju terkandung jumlah protein dan lemak yang sama dengan satu galon susu. Tuh, canggih gak? Kalau masak di rumah bisa juga kan, Niel? Ya bisa dong Mel. Masalahnya memangnya Melan bisa masak. Nah ini Mel, unyel bawain dampling keju nih. Nih keju? Melani kan takut gendut. Gak mau ya? Yaudah deh, nih unyel tambahin dampling ayam aja. Mau gak? Ayam lagi? Aduh, Melani kan lagi jadi vegetarian, Niel. Gak makan ayam. Oke, ini yang terakhir. Nasi bungkus. Biar sekalian kenyang deh. Nah, kalau yang gini kan enak, Niel. Paket lengkap. Makasih ya, unyel. Aduh, ampun deh. Melan, melan.